Intro Boleh buka Yesaya 32 ayat 15 Dikatakan seperti ini Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas Maka padang gurun Akan berubah menjadi kebun buah-buahan Yang percaya katakan Dan kebun buah-buahan Tuhan gak akan sengah-sengah sama kita Akan dianggap menjadi hutan Yang begitu dasyat dan lebat di tengah-tengah kita Saudara sama satu lagi ayat terakhir Boleh di 1 Korin 14 di The Message nya dikatakan seperti ini Go after a life of love As if your life depends on it Saudara kerajaan surga adalah kerajaan kasih Kerajaan surga adalah kerajaan kasih Itu makanya sebelum kita sampai ke surga Yang Tuhan curahkan Yang Tuhan masukkan di setiap kita Adalah apa? Kasihnya Kapan lawatan bisa terjadi di tengah-tengah kita? Ketika badai tsunami kasih Melanda bangsa kita Disitulah bangsa kita akan dipenuhi oleh kasih Dan disitulah yang Tuhan katakan Seperti surga Jadilah kerajaanmu di bumi seperti di surga Sampai surga menyentuh bumi Karena kerajaan surga adalah kerajaan kasih Dan firman Tuhan berkata Kejarlah kasih dan biarkan diri kita menerima karunia Tapi firman Tuhan di Mesias dikatakan Kejarlah kasih seperti diri kita dipertaruhkan Seperti diri kita dipertaruhkan Bahkan lebih daripada diri kita sendiri Firman Tuhan berkata Kejarlah kasih Sampai lawatan itu terjadi Sampai lawatan Dan sorry satu ayat akhir Dikatakan di Ezra 3 ayat 11 Ayat 10 Ezra 3 ayat 10 dikatakan seperti ini Saat lawatan terjadi Saat curahan Tuhan terjadi Saat kasih Tuhan dinyatakan Ezra 3 ayat 10 Pada waktu dasar baik suci Tuhan Diletakkan oleh tukang-tukang bangunan Pada waktu anak-anak Tuhan Pasukan Tuhan berkata Tuhan Jadikan aku dasar demi dasar Jadikan aku pilar demi pilar Jadikan hidupku sebagai dasar Untuk saudaraku Dikatakan seperti ini Maka tampilah para imam Dengan memakai pakaian jabatan Membawa nafiri Dan orang-orang lewi Bani Asaf Dan membawa ceracap Untuk memuji-muji Tuhan Menurut petunjuk Daud Raja Israel Dan ayat 11 nya Secara balas-balasan Mereka menyanyikan Bagi Tuhan Nyanyian Dan syukur Sebab ia baik Bahwasannya Untuk selama-lamanya Kasih setianya Saudara Saat lawatan terjadi Tidak pernah ada penonton Dari ribuan tahun yang lalu dikatakan Mereka bernyanyi Berbalas-balasan Satwa el atau pemimpin menyanyi Sebab Tuhan baik Jemaat dengan teriakan juga berkata Bahwasannya Untuk selama-lamanya Kasih setianya Sejak lawatan terjadi Tuhan tidak pernah memanggil kita Menjadi penonton Tuhan memanggil kita Untuk menjadi pasukan Pembawa-pembawa lawatannya Dan seluruh umat bersorak-sorai Dengan nyaring Memuji Tuhan Karena dasar rumah Tuhan Telah diletakkan Tapi lihat ayat 12 nya Tetapi banyak diantara para imam Orang-orang Lewi Dan kepala kaum Keluarga orang-orang tua Lihat Yang pernah melihat rumah yang dahulu Yang pernah terjadi di lawatan yang dahulu Mungkin orang yang sudah umur 40-70 tahun Yang pernah mengalami lawatan sebelumnya Mungkin kita yang pernah di HS Mungkin pernah yang mengalami lawatan-lawatan Yang sebelumnya dikatakan seperti ini Menangis Dengan suara nyaring Ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan Di depan banyak mereka Sedang banyak orang Bersorak-sorai Dengan suara nyaring Karena kegirangan Saya ulang lagi Orang-orang tua menangis Dengan suara nyaring Tapi sedang Orang bersorak-sorai Karena kegirangan Dan lihat ayat terakhir 13 Orang Tidak dapat lagi Membedakan Mana bunyi Sorak-sorai kegirangan Dan mana bunyi Tangis rakyat Karena rakyat Bersorak-sorai Dengan suara nyaring Sehingga bunyinya Kedengeran Sampai Jauh Saudara Akan terjadi lawatan Yang begitu dasyat di tengah-tengah kita Tapi saat lawatan itu terjadi Saat kemarin Saat hari ini terjadi Anak-anak muda Yang tadi kemarin Sasa Altarkol Di bawah 25 tahun Yang belum pernah ngalami lawatan Yang belum pernah mengalami jemaat Tuhan Yang baru pertama kali ngalami jemaat Tuhan Mereka akan dengan sorak-sorai Berkata Yes Ini dasyat Ini terlalu hebat Ini terlalu mulia Ini terlalu indah Tapi akan ada orang-orang senior Yang mungkin pernah Kau pernah ngalami lawatan-lawatan Di jaman-jaman dulu Di tempat-tempat lain Dengan air mata berkata Tuhan Ini dasyat Ini indah Ini megah Tapi Tuhan Aku percaya Engkau bisa melakukan yang lebih dari ini Dan aku mau melihat yang lebih dari ini Terjadi di generasi kita Dan saat kehausan Dan kelaparan Sari Teriakan Itu bersatu menjadi gumpalan yang begitu dasyat Disitu lawatan Tuhan dicurahkan Dan kami percaya Disitu karpet merah tergelar Dan kita menyambut Tuhan datang yang kedua kali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!